Halo, kita lanjutkan materi kita di bab 15, yaitu tentang Reduce Instruction Set Computers, RISC. Jadi ada dua paradigma untuk desain prosesor, yang pertama adalah CISC, Complex Instruction Set Computers, yang kemarin contohnya adalah Intel X86, jadi panjang instruksinya ada beberapa macam, kemudian satu instruksi itu bisa mengerjakan hal yang kompleks, Complex Instruction Set Computers. Kemudian paradigma kedua adalah RISC, Reduce Instruction Set Computers, jadi set instruksinya berkurang, dikurangi menjadi hal-hal yang paling esensial, jadi tidak ada hal-hal yang kompleks, hal yang kompleks dilakukan dengan mengkombinasikan set instruksi yang ada. Kemudian lebih sederhana, panjang instruksinya biasanya fix, jadi lebih mudah untuk diproses. Oke, berikut adalah karakteristiknya, ini contoh-contoh dari komputer CISC, ada IBM, kemudian Vax, kemudian Intel 80486, X86. Kemudian contoh dari komputer RISC, Reduce Instruction Set, yaitu ada Spark dari Sun, kemudian ada MIPS. Nah ini bisa kita bandingkan jumlah set instruksinya, jadi untuk CISC set instruksinya banyak, banyak instruksi yang bisa kita pakai, misalnya untuk Vax ada 300 set, jadi set instruksinya ada 300 instruksi. Untuk yang RISC itu lebih sedikit, jadi untuk mengerjakan hal yang kompleks, misalnya kemarin untuk Intel itu ada instruksi enter untuk masuk ke suatu subrutin, suatu fungsi. Nah, enter itu sebenarnya bisa kita gantikan dengan beberapa instruksi yang lebih sederhana. Di sini, di RISC kita bisa pakai beberapa instruksi yang lebih sederhana. Jadi enter itu masuk ke salah satu contoh instruksi yang kompleks, yang sebenarnya bisa kita breakdown lagi ke menggunakan instruksi yang lebih sederhana. Cuma dari satu baris instruksi menjadi, misalnya tiga baris instruksi yang lebih sederhana. Kemudian untuk CISC jumlah panjang instruksinya bermacam-macam ya. Misalnya kalau di Intel dari 1 sampai 11 byte, jadi tiap instruksi itu panjangnya berbeda. Nah, oleh karena itu untuk dekodernya lebih kompleks, dia harus bisa menentukan instruksinya yang sekarang ini panjangnya berapa. Nah, lebih kompleks. Untuk yang RISC lebih sederhana, jadi satu instruksi itu panjangnya tetap. Misalnya untuk Spark dan MIPS ini sama nih, satu instruksi yang 4 byte. Pokoknya ambil 4 byte, satu instruksi, 4 byte, satu instruksi. Itu lebih cepat. Kemudian mode pengelamatan untuk RISC itu bermacam-macam. Yang kemarin banyak kan, ada register, direct, indirect, apalagi. Pokoknya macam-macam lah, semua disediakan. Untuk yang CISC, yang kompleks. Untuk yang RISC, cuma satu nih. Biasanya yang direct aja. Direct addressing. Untuk yang ke memory. Untuk register ya tetap ada, register addressing. Kemudian jumlah register. Nah, untuk yang CISC, itu jumlah registernya biasanya sedikit ya. Misalnya untuk Intel, itu ada 8 register yang bisa dipakai oleh programmer. Untuk yang RISC, itu jumlah registernya yang banyak. Nah, banyak. Misalnya untuk MIPS, itu ada 32 register yang bisa dipakai. Nah, ini untuk meminimalkan referensi ke memory, ke RAM. Karena kan addressing botnya kan cuma satu nih, misalnya nih. Jadi, untuk operasi itu semua variable ditarik dulu dari RAM ke register, baru dioperasikan. Kalau yang CISC ini bisa nih, dari memory ke register bisa, dari memory ke memory bisa langsung. Jadi, dia tidak butuh jumlah register yang banyak. Kemudian, nah ini masuk ke organisasi sih, yang bawah nih. Di sini ada control memory size. Nah, ini control unitnya. Perlu menyimpan berapa kilobits untuk microcode-nya nih. Makin kompleks, makin banyak. Nah, intinya untuk CISC, itu satu instruksi bisa melakukan hal yang banyak. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam satu instruksi. Jadi, kode programnya lebih singkat. Misalnya kita cukup pakai instruksi enter. Itu untuk masuk ke satu subroutine. Tapi, kerugiannya, nanti yang CISC itu, ya lebih kompleks di bagian control unitnya. Jadi, untuk menerjemahkan, dari instruksi ke sinyal control itu lebih rumit. Nah, untuk yang RISC itu, setiap instruksi itu instruksi yang dasar. Jadi, kalau kita ingin melakukan hal yang kompleks, itu kita harus melakukan dengan beberapa instruksi. Gabungan beberapa instruksi. Jadi, yang disediakan adalah instruksi dasar saja. Kemudian, keuntungannya, untuk control unitnya lebih sederhana. Jadi, kita buat prosesornya itu lebih sederhana untuk di control unitnya. Oke, kerugiannya, paling jumlah baris kode instruksi yang dihasilkan itu lebih banyak daripada yang CISC. Oke, itu perbedaannya. Jadi, ada dua kubu ya. Ada yang kubu CISC, ada yang kubu RISC. Nah, dua blok ini. Kemudian, kenapa ada dua kubu? Karena, aslinya kan kita ingin mengkonversi dari bahasa tingkat tinggi. High level language. Misalnya, C, C++, terus apa lagi? Ya, yang lain-lain. Ke dalam bahasa mesin. Jadi, kan programmer kan jarang yang langsung coding pakai assembly, pakai bahasa mesin. Jadi, awalnya kan dari bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, kemudian di-compile menjadi assembly, tergantung target prosesornya. Jadi, nanti tergantung target ya. Yang dihasilkan nanti kalau di-assembly-nya kan beda-beda, tergantung targetnya. Kita mau jalankan programnya di prosesor dengan arsitektur yang mana. Kemudian, setelah di-assemble, setelah di-compile jadi assembly kan. Nah, assembly itu nanti di-assemble, jadi kode mesin. Nah, assemble itu gampang aja. Mengkonversi dari mnemonik, misalnya move, menjadi kode mesinnya. Oke, yang gap-nya itu ada di compiler, jadi semantic gap. Jadi, di bahasa pemrograman ada fitur macam-macam tuh, looping, terus if, else. Nah, itu nanti gimana mengkonversi ke bahasa mesinnya, semantic gap. Misalnya kalau pemanggilan fungsi, nanti dikonversinya ke bahasa mesin seperti apa. Misalnya kalau ekspresi switch, nah nanti bahasa mesinnya seperti apa. Jadi, ada perbedaan antara operasi yang disediakan oleh bahasa pemrograman dengan instruksi yang disediakan oleh komputernya. Instruksi komputernya. Jadi, menerjemahkan ekspresi di bahasa pemrograman ke instruksi di komputer. Komputernya. Jadi, ada gap. Ada gap-nya. Misalnya, kalau satu baris kode di bahasa pemrograman itu bisa menjadi beberapa baris instruksi di bahasa mesin. Karena ada gap-nya. Jadi, untuk menerjemahkan satu baris kode bahasa pemrograman itu perlu beberapa instruksi. Kalau nggak ada gap, ya langsung aja. Misalnya, satu baris kode di bahasa pemrograman. Satu baris kode C misalnya, konversi ke satu instruksi. Itu kalau nggak ada gap. Jadi, nanti instruksinya makin kompleks. Kompleks yang CIC-AC tadi. Oke. Kalau yang RSC yang kayak tadi jadi satu baris. Di bahasa pemrograman nanti biasanya menjadi beberapa baris instruksi. Oke. Ada semantik gap. Nah, nanti akan bercabang menjadi dua. Ada yang CIC-AC. Jadi, untuk mengecilkan semantik gap-nya. Cuma jadi lebih kompleks. Komputernya. Ada yang RSC. Yaudah, biarin aja. Jadi, memang satu baris kode di bahasa pemrograman nanti akan jadi. Harusnya jadi beberapa instruksi. Tapi instruksi yang paling sederhana. Jadi, bikin komputernya lebih gampang. Di kontrol unitnya. Oke. Ini dari penelitian itu didapatkan operasi-operasi apa saja. Yang banyak dipakai. Nah, disini. Kolom pertama ini dynamic occurrence. Jadi, kejadiannya berapa persen. Yang diambil di bahasa pascal dan si. Mungkin pascal gak kenal ya. Sebelum si ada. Eh, sebelum itu. Ini makanya barengan lah. Jadi, dulu ada pascal dan si. Untuk bahasa pemrograman yang prosedural. Oke, kita lihat. Misalnya operasi assign itu ternyata banyak. Di pascal dan si. 38 persen. Misalnya x sama dengan 0. Itu assignment. Terus. Operasi loop itu sedikit. Misalnya untuk si. 3 persen. Itu kooperasi call. Call itu pemanggilan fungsi. Itu di si ada 12 persen. Kemudian percabangan if. Itu di si ada 43 persen. Nah, banyak di percabangan. Kemudian goto. Nah, ini di si ada goto. Kita bisa langsung lompat ke baris kode tertentu. Atau label tertentu. Itu 3 persen. Tapi ini jarang dipakai nih. Karena gak masuk ke pemrograman terstruktur. Jadi, kita bisa lompat ke manapun. Goto. Oke, berarti dari sini kita lihat. Yang paling banyak itu di percabangan. Dan assignment. Itu paling banyak. Kode program kita. Yang dioperasikan ada di situ. Kemudian, kalau kita lihat. Di instruksi mesin yang di generate. Oleh compiler. Itu nanti beda lagi. Misalnya kalau assignment. Di sini 38 persen. Tapi kalau diubah ke assembly. Jadi 13 persen. Kenapa? Karena assignment itu ya langsung aja. Jadi, biasanya satu kode program. Jadi satu instruksi. Instruksi. Tinggal X sampai dengan 0 kan. Tinggal kita nge-set move. Lokasi X. Nilai 0. Jadi, satu kode program. Jadi, satu instruksi. Jadi, jumlah instruksinya menjadi mengecil nih. 13 persen. Kalau diubah ke bahasa mesin. Kemudian loop. Nah, meskipun di sini 3 persen. Tapi kalau diubah ke bahasa mesin. Jadi, 32 persen. Karena satu loop itu. Kan kita harus set. Inisial. Kemudian kondisi. Kemudian. Increment-nya berapa. Itu kalau diubah ke bahasa mesin. Itu menjadi. Banyak. Baris. Instruksinya. Menjadi banyak instruksi. Jadi. 32 persen di sini. Kemudian call juga sama. Walaupun di sini 12 persen. Tapi jadi bahasa mesin. Itu kita harus nge-set. Tadi. Stack frame-nya. Ini kayak enter. Kemudian setelah itu leave. Dan return. Nah, gitu. Kita nge-set. Stack frame-nya. Kalau yang bahasa tingkat ininya. CISC. Kita bisa pakai enter dan leave. Kalau yang lebih sederhana. Kita harus operasikan. Stack pointer-nya. Jadi. Membesar 3 kali lipat. 33 persen. Kemudian yang if. Itu lebih kecil lagi. 21 persen. Yang cukup. Jam. Jam. If. Condition. Kemudian. Ya itu aja. Jadi. Banyak yang. Kode program kita. Kalau dijalankan. Itu. Banyak di. Call. Sama loop. Dan yang perlu di. Efisiensikan. Kemudian. Kalau dilihat dari. Memory reference. Jadi. Operasi mana yang. Memerlukan. Referensi memory yang paling tinggi. Itu ada di. Karena dia memanggil. Fungsi ya. Call itu memanggil fungsi. Atau subroutine. Bahasanya. Pada lokasi yang. Berbeda. Jadi dia perlu. Ngambil. Ke memory. Ya ambil parameternya. Terus ambil. Alamat. Kembalinya. Kemudian ambil. Variable lokalnya. Itu ada di. Pemanggilan. Fungsi. Oke. Dari sini kita bisa. Tahu nih. Kalau ingin. Mengoptimalkan. Kinerja CPU. Kita optimalkan. Mana yang. Program kita banyak. Menghabiskan waktu di situ. Nah. Untuk yang memory reference. Itu kita optimalkan di. Pemanggilan fungsi. Terus untuk. Instruksi mesinnya. Sama juga nih. Pemanggilan fungsi. Nah ini bisa kita optimalkan. Untuk meningkatkan. Kinerja CPU. Oke. Kemudian. Nah memory reference tadi. Banyak di pemanggilan fungsi. Tapi sebenarnya. Banyak yang lokal juga. Misalnya di sini. Yang variable lokal itu. 80%. Jadi yang integer constant. Ini variable global. Constanta. Yang di section data. Kalau di assembly. Itu rataannya 20%. Jadi. Untuk variable global kan. Kita harus ngambil di. Ram. Lompat-lompat. Harus ke atas lagi. Ke atas lagi gitu. Tapi yang variable lokal. Itu 80%. Nah variable lokal itu. Lokasinya dekat. Karena kan lokal kan. Lokal di dalam. Suatu. Fungsi. Atau subrutin. Jadi. Biasanya ada di cache. Jadi sudah ada di cache. Kemudian kita lihat jumlah. Parameter. Atau jumlah argumen. Nah biasanya fungsi itu. Jumlah argumennya kecil. Jadi misalnya. Fungsi yang jumlah argumennya. Lebih dari 3. Itu ada. 0 sampai 7%. 0 sampai 5%. Jadi 93% fungsi. Itu jumlah. Parameternya sedikit. Jadi untuk. Lokalnya lebih gampang. Lebih muat di. Cache. Ini dari jumlah argumen. Ini dari. Jumlah wordsnya. Nah ini gabungan nih. Jumlah argumen dan. Jumlah variable. Lokalnya. Oke. Jadi disini. 80% program. Itu. Jumlah parameter. Dan variable lokalnya itu. Kurang dari. Sama dengan. 8. Oke. Jadi untuk. Men support. Tadi. Gap semantik. Itu kita bisa. Mengoptimalkan. Kinerja dari. Bagian program. Program yang paling. Memakan waktu. Yaitu disini adalah. Pemanggilan. Fungsi. Nah terus. Untuk RISC sendiri. Itu karakteristiknya. Nah nanti kan. Arahnya beda ya. Kalau CISC. Kita bikin. Instruksi yang makin. Kompleks. Untuk menjembatani. Tadi. Semantic gap. Tadi. Tapi kalau RISC. Tadi. 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 Optimalkan. Kinerjanya. Tiap instruksi. Jadi ini. Untuk. Mengoptimalkan. Kinerja dari. Tiap. Instruksi. Terutama yang paling. Membutuhkan banyak waktu. Itu. Dari. Pendekatan. RISC. Nah. Untuk. Karakteristiknya. Ada tiga. Jumlah. Registernya banyak. Jadi. Supaya. Optimal. Itu. Semua yang dibutuhkan. Operan. Ditarik ke register. Baru instruksinya. Akan. Beroperasi. Di. Register. Jadi. Tidak ada. Operasi yang. Bisa. Dari. Memori. Simpan ke. Memori. Langsung. Tidak ada. Jadi. Biasanya. Untuk. Operasi. Itu. Dengan. Register. Atau. Bisa pakai. Compiler. Untuk. Mengoptimalkan. Penggunaan. Registernya. Karena. Registernya. Banyak. Nah. Kita. Serahkan. Compiler. Untuk. Memakai. Pemakaian. Registernya. Kemudian. Desain. Dari. Pipeline. Itu. Sangat diperhatikan. Kemudian. Tiap instruksi. Itu. Predictable. Jadi. Tiap instruksi. Itu. Butuh. Waktu. Berapa. Clock. Itu. Bisa. Diprediksi. Dan. Tiap instruksi. Itu. Bisa. Diprediksi. Panjangnya. Karena panjangnya. Fix. Mix. Oke. Nah. Untuk penjelasan. Tiap point. Jadi. Penggunaan. Register yang. Besar. Jadi. Jumlah. Registernya. Banyak. Gitu. Maksudnya. Jadi. Untuk. Hardware solutionnya. Itu. Ya. Registernya. Dibanyakin. Kita aja. Kita langsung ke hardware solution. Untuk. Processor. Jadi. Lebih banyak. Variable. Atau. Operant. Yang. Bisa masuk. Ke. Register. Register. Ini contohnya. Jadi. Kita punya. Banyak register. Nanti. Tiap. Pemanggilan fungsi. Itu. Ditempatkan. Di. Register. Yang. Baru. Saya khawatir. Kehabisan register. Karena. Jumlahnya. Banyak. Misalnya. Di level J. Ini. Utama. Misalnya. Jadi. Ada register. Untuk. Menyimpan. Parameter. Dan. Parameter. Ada banyak. Juga. Ada register. Untuk. Menyimpan. Variable. Lokal. Kemudian. Ada register. Untuk. Menyimpan. Ini. Keluaran. Biasanya. Nah. Biasanya. Keluaran. Dari. Suatu. Fungsi. Nanti. Sebagai. Masukan. Yang lain. Nah. Gitu. Jadi. Nyambung. Aja. Nyambung. Ke fungsi. Yang lain. Terus. Yang bisa. Di. Overlap. Adalah. Nah. Keluaran. Dengan. Masukan. Ini. Keluaran. Nih. Keluaran. Di. Fungsi. J. Misalnya. Ini. Masukan. Fungsi. J. Plus. 1. Ini. Masuk. Ke level. Bawahnya. Lagi. Jadi. Keluarannya. Menjadi. Masukan. Ini. Bisa. Disimpan. Dalam. Sama. Gitu. Untuk. Menghemat. Pemakaian. Register. Jadi. Tiap. Call. Nanti. Tiap. Call. Ke. Fungsi. Yang. Baru. J. Plus. 1. Nanti. Temporary. Register. Jadi. Parameter. Untuk. Yang. J. 1. Kalau. Sudah. Balik. Return. Nanti. Yang. Parameter. Register. Menjadi. Temporary. Register. Di. Level. C. Oke. Jadi. Ini. Register. Register. Ada. Banyak. Nah. Nanti. Kita. Bagi. Per. Window. Tiap. Pemanggilan. Fungsi. Itu. Mendapatkan. Window. Sendiri. Atau. Frame. Sendiri. Kalau. Di. X86. Kemarin. Kan. Kita. Simpan. Di. Stack. Yang. Stack. Di. Ram. Stack. Frame. Istilahnya. Kalau. Disini. Setelahnya. Window. Kita. Simpan. Register. Daik. Parameter. Variable. Lokal. Maupun. Yang. Penyimpanan. Sementara. Untuk. Output. Biasanya. Jadi. Ada. Fungsi. Parameternya. Terus. Ini. Variable. Lokal. Kemudian. Ini. Untuk. Variable. Sementara. Ini. 0. Kalau. Masuk. Lagi. Ke. Fungsi. B. Berarti. Yang. Ini. Jadi. Sama. Dengan. Parameter. Untuk. B. Ini. Untuk. Variable. Lokal. Di. Di. Untuk. Variable. Sementara. Untuk. Fungsi. B. Ini. Window. 1. Dan. Seterusnya. Window. 2. 3. 4. Sampai. 5. 5. 5. Tiap. Dia. Muter. Searah. Jarum. Jam. Jadi. Menggunakan. Register. Lebih. Banyak. Lagi. Gitu. Tiap. Return. Dia. Membebaskan. Register. Oke. Kemudian. Ada. Masalah. Satu. Lagi. Yang. Belum. Bisa. Pakai. Nah. Ini. Untuk. Variable. Local. Parameter. Pokoknya. Yang. Frame. Untuk. Fungsi. Kalau. Variable. Global. Kan. Adanya. Di. Nah. Ini. Bisa. Diakali. Dengan. Menambahkan. Register. Khusus. Untuk. Variable. Global. Nah. Ini. Bisa. Menambahkan. Global. Untuk. Mempercepat. Operasinya. Nah. Cuma. Jumlahnya. Berapa. Itu. Kan. Tergantung. Prosesor. Kemudian. Variable. Global. Mana. Yang. Akan. Dimasukkan. Keregister. Nah. Itu. Lebih. Susah. Lagi. Jadi. Yang. Register. Ini. Biasanya. Jarang. Jarang. Dipakai. Ya. Karena. Pas. Ngompal. Itu. Harus. Menentukan. Misalnya. Variable. Global. Banyak. Nah. Kalau. Variable. Global. Banyak. Harus. Dipilih. Mana. Yang. Masuk. Ke. Register. Global. Nah. Untuk. Kita. Sebagai. Programmer. Usahakan. Jangan. Banyak. Memakai. Variable. Global. Usahakan. Semuanya. Lokal. Oke. Ini. Perbedaan. Antara. Yang. Pakai. Register. Large. Dengan. Cache. Kalau. Yang. Itu. Semua. Variable. Lokal. Disimpan. Kalau. Cache. Cuma. Yang. Paling. Terakhir. Dipakai. Itu. Bedanya. Kemudian. Untuk. Register. Itu. Satu. Satu. Variable. Kalau. Di. Cache. Itu. Satu. Satu. Block. Memory. Untuk. Yang. Variable. Global. Ini. Nanti. Yang. Disimpan. Di. Register. Yang. Dipilih. Oleh. Compiler. Kalau. Yang. Di. Cache. Yang. Paling. Terakhir. Dipakai. Nah. Itu. Jadi. Agak mirip ya. Cuma. Untuk. Register. Satu. Satu. Variable. Yang. Disimpan. Semuanya. Semua. Variable. Lokal. Kalau. Cache. Yang. Disimpan. Yang. Terakhir. Dipakai. Kalau. Jadi. Korban. Jadi. Korban. Gitu. Aja. Ini. Cara kerjanya. Jadi. Untuk. Variable. Lokal. Yang. Ada. Di. Register. Maka. Kita. Ambil. ID. Register. Kemudian. Window. Keberapa. Tinggal. Digeser. Nanti. Oleh. Decoder. Dapat. Di. Register. Sekian. Dapat. Datanya. Ini. Cepat. Karena. Di. Register. Untuk. Yang. Cache. Ya. Lebih. Lama. Ya. Jadi. Alamat. Kita. Pisahkan. Tag. Dengan. Kita. Pisahkan. Ambil. Tag. Tag. Ini. Cocokan. Dengan. Line. Di. Cache. Di. Misalnya. 4-way. Berarti. Di. Compare. Empat. Kali. Kalau. Ketemu. Berarti. Ketemu. Ada. Datanya. Kalau. Enggak. Ada. Berarti. Ambil. Di. RAM. Kalau. Pasti. Ketemu. Nih. Kecali. Kalau. Register. Habis. Kapasitasnya. Gitu. Jadi. Yang. Pakai. Register. Register. Lebih. Cepat. Oke. Kemudian. Untuk. Pemakaian. Register. Bisa. Otomatis. Seperti ini. Pakai. Graph. Coloring. Jadi. Ada. Register. Ada. 6. ABC. DEF. Ini. Yang. Simbolik. Simbolik. Ya. Simbolnya. Saja. Cuma. Nanti. Fisiknya. Akan. Di. Mapping. Ke. Register. Sebenarnya. Sebenarnya. Cuma. Tiga. Ini. Tapi. Programmer. Bisa pakai. 6. Cara. Simbol. Aja. Nanti. Tugas. Compiler. Yang. Akan. Mengatur. Penggunaannya. Oke. Jadi. Ini. Ini. Ada. Waktu. Pakainya. Ini. Baris. Instruksi. Baris. 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 Itu. Dipakai. Di. Empat. Baris. Misalnya. Yang. Terus. Yang. B. Ini. Panjang. Dan. Seterusnya. Jadi. A. B. B. Nanti. Kalau. Nggak bisa nyusup. Nunggu dulu. Tapi. Bisa. Nisip. Nih. Di. Setelah. A. Nih. Jadi. Nanti. D. Di. R1. Bisa. Sekaligus. Terus. E. Bisa. Di. R3. Terus. Yang. F. Nah. F. Ini. Nggak bisa. Nisip. Nih. Ke. D. Ke. B. Nggak bisa. Ke. Nggak bisa. Berarti. Ini. F. Nunggu. Nunggu sampai. D-nya selesai. Baru bisa dia. Diletakkan di. R1. Gitu. Ini. Yang atur adalah. Compilernya. Programmer bisa pakai 6. Nah. Cuma nanti aktualnya. Di. Prosesornya ada 3 register. Bisa pakai timeline. Bisa pakai. Graph coloring. Pewarnaan graph. Jadi. A. Itu yang. Apa ya. Yang berpotongan. Itu dengan B dan C. Ini kan A. Di sini. Dia motong B dan C. Terus. Nggak motong D. Nggak motong E. Nggak motong F. Berarti. Tetangganya B dan C. Berikan warna yang berbeda. Gitu. Terus. Ini B. Kemudian dia motong. Dengan C. D. E. F. Nah. Ini C. D. E. F. Berarti C. D. E. F. Berikan warna yang berbeda. Dengan B. Kemudian C. Dia motong dengan B. B dan A. Dan D. Jadi. C. Motong A. B dan D. Berikan warna yang berbeda. Terus. Kalau nggak. Tetanggaan. Nah. Bisa digunakan kembali. Warna yang. Sama. Misalnya A dan D. Ini nggak. Tetangga kan. Jauh nih. Jadi. Bisa memakai warna yang sama. Ini kalau pakai Graph Coloring. Dari Timeline aja udah kelihatan sih. Nggak usah pakai Graph Coloring. Kelihatan. Mana yang bisa diselipkan. Oke. Terus. Satunya lagi. Kenapa yang CISC. Jadi. Supaya instruksinya lebih kompleks. Jadi. Untuk menerjemahkan satu baris. Kode program. Ke satu instruksi. Itu. Langsung. Jadi. Untuk. Mengecilkan. Semantik. Gapnya. Cuma nanti instruksinya. Satu instruksi bisa. Sangat kompleks. Itu yang CISC. Itu. Motifasinya untuk. Menyederhanakan compiler. Jadi compiler cuma. Benerjemah aja. Dari satu. Satu baris kode. Ke. Satu instruksi yang sesuai. Terus. Untuk meningkatkan. Kinerja. Jadi. Kinerja dari jumlah. Baris instruksi. Ini makin sedikit. Ini keuntungannya. Jadi programnya makin kecil. Karena instruksinya makin sedikit. Satu instruksi bisa melakukan hal yang kompleks. Jadi kalau. Program DC. Misalnya ini. Ukurannya satu. Nah ini relatif ya. Kita anggap aja. Satu megabyte. Kalau di. RISC. Program yang sama. Kalau di fax. Itu. 0,8 megabyte. Jadi ukuran programnya lebih kecil. Gitu aja sih. Ukuran programnya lebih kecil. Tapi prosesornya makin kompleks. Oke. Terus. Kita balik lagi ke karakteristik. RISC. Jadi ini kebalikan dari CISC ya. Karakteristiknya. Jadi karakteristiknya. Satu instruksi mesin. Per siklus. Nanti pakai pipe lining. Satu. Siklus itu satu. Instruksi mesin. Kalau yang CISC. Itu kan. Bisa indirect tuh. Jadi satu. Instruksi mesin. Itu bisa. Muter-muter lagi. Untuk mendapatkan datanya. Kalau yang RISC. Itu satu. Instruksi mesin. Itu. Sama dengan. Satu siklus. Mesin. Jadi siklusnya tuh. Fetch. Kemudian. Execute. Kemudian. Store. Udah. Itu aja. Kalau yang RISC. Eh. Kebalik-balik saya. Kalau yang kompleks. Itu bisa indirect kan. Kemarin. Bisa muter-muter. Saat. Mendapatkan. Data dari. Memory. Nah. Lebih kompleks. Kemudian operasinya. Register ke register. Jadi untuk. Executenya. Register ke register. Udah. Itu aja. Pokoknya datanya. Harus ada di register dulu. Kalau belum ada di register. Harus di load. Atau store dulu. Harus di load dulu dari RAM. Terus untuk penyimpan. Store. Simpan ke RAM. Jadi ini. Menyelanakan. Set instruksi. Dan. Control unit. Kemudian. Addressingnya. Simple. Jadi biasanya. Direct. Itu aja. Langsung. Simple. Untuk. Untuk. Yang operasi kan. Register ke register. Untuk yang load store. Itu direct. Direct memory. Kemudian. Format instruksi. Juga. Simple. Jadi. Fix. Panjangnya. Fix. Kini. Perbandingan. Instruksi. Yang kiri. Itu. Bisa. Memory. Ke memory. Ini yang. Kompleks. C. Jadi. Satu instruksi. Ini. Banyak. Yang dilakukan. Jadi. A sama dengan. B tambah C. Berarti. Hasilnya disimpan ke A nanti ya. Jadi. Ambil B nya. Dari memory. Itu kan panjang. Terus. Ambil C nya. Dari memory. Panjang lagi. Operasikan. Terus. Simpan. Ke A. Di memory. Panjang lagi. Nah. Ini yang C. Kalau yang RSC. Itu semuanya. Harus. Diload ke memory. Ini B nya. Diload ke. Register. Sorry. Diload ke register semuanya. Terus. C nya. Ini harusnya C ya. C. Diload ke register. Baru dioperasikan. Register dengan register. Baru terakhir. Di store. Jadi. Satu. Baris kode. Ini A. Sama dengan B tambah C. Itu menjadi empat. Instruksi. Itu yang RSC. Nah. Itu bedanya. Terus. Di sini. Dibandingkan. Jumlah reference. Ke RAM nya. Ini yang. Keliatannya. Yang CSE lebih. Unggul. Jadi cuma butuh. 152 byte. Pertukaran data. Oke. 152 bit ya. Ini bit apa byte ya. Ya. Pokoknya 152 bit. Gitu aja. Kalau yang. RSC. Butuh. 200 bit. Pertukaran data. Cuma. Cuma. Ini cuma satu. Instruksi. Yang dilihat. Satu baris. Instruksi. Nanti. Dirilnya kan ada beberapa baris. Nah. Biasanya tuh. Variable. Dipakai berulang-ulang. Jadi. Yang dipakai tadi. Itu sudah ada di. Register. Tinggal dioperasikan saja nih. Di sini lebih. Untuk yang. CSE. Lebih banyak. Reference. Ke memory. Lebih banyak. Balik. Balik. Ke memory. Ini yang RSC. Lebih sedikit. Karena biasanya. Operernya sudah ada di. Oke. Ini karakteristik. Dari. Yang abu-abu. Ini RISC. Jadi jumlah. Ini instruksinya. Cuma fix ya. Satu. Maksudnya panjangnya fix. Satu. Jenis gitu. Satu. Ukurannya 4 byte. Kemudian. Addressing mode-nya. Satu. Gak ada indirect. Gak bisa. Kombinasi. Load store. Dengan arithmetic. Yang tadi misalnya. Add. A. B. C. Nah itu kan. Kombinasi tuh. Load dulu. Kemudian arithmetic. Baru store. Nah itu kombinasi. Yang di. C. I. 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 ada tanda bintangnya atau A dan B itu yang menyalahi kaedah jadi RIS itu simple cuma nanti jumlah registernya banyak ini ada 16 register, ada 32 register ini jumlah bit untuk register specifier ya, jadi kalau disini 5 berarti jumlah registernya 2 pangkat 5 ada 32 oke, kita lihat yang intel ini yang contoh CISC jumlah jenis instruksinya ada 12 jadi harus dibedakan ini instruksi untuk apa, panjangnya berapa terus panjangnya bervariasi, maksimal 12 byte addressing mode 15 kompleks terus indirect ini gak bisa biasanya yang CISC itu bisa indirect terus load store, kombinasi dengan matematik, ini bisa jadi bisa langsung dari memori dioperasikan kemudian jumlah registernya itu kecil misalnya 3, berarti 2 pangkat 3 jumlah registernya ada 8 untuk yang intel jadi yang warna putih ini yang CISC oke, kemudian pipelining nah kita bisa pakai ini kalau yang sekensial ini yang 2 stage instruction fetch, kemudian execute kemudian simpan ke datanya ke RAM ini instruction execute data data simpan ke RAM ini bisa 2 stage bisa 3 stage bisa 4 stage kemudian untuk optimisasi bisa pakai delay branch delay load atau satu lagi loop unrolling jadi loopingnya di unroll dijadikan sekuensial nah untuk yang delay branch ini agak ini ya jadi waktu saya terbatas ini silahkan dibaca di bukunya jadi untuk branching tunggu dulu nope terus kita bisa tukar nih baris kodenya supaya ini kenapa ditunggu dulu supaya RA nya udah ke update nih baru dia jump ke 106 jangan langsung jump ke sini karena di store RA ini kan dia memakai RA jadi sebelum baris 101 ini di execute jangan langsung lakukan baris 106 tambahin no operation dulu jadi ini nunggu di pipeline terus kita bisa atur nih jadi branch nya bisa ditukar nih jadi jump dulu ini masih fetch kan terus baru nah ini nanti detailnya di buku ya ini waktu saya terbatas oke kemudian loop unrolling itu ini misalnya dari looping biasa kita unroll menjadi 2 loop loop nya setengah misalnya disini kalau looping nya n kali 100 kali kita jadikan looping nya 50 kali disini jadi increment nya 2 tapi di dalam nya jadi sekuencial nih nah gitu ini di unroll jadi supaya gak kebanyakan lompat kan looping kan lompat lagi ke atas lompat ke atas lompat ke atas nah makin di unroll makin bagus karena jadi sekuencial cuma ini kerjaan compiler nih kalau di kode program kita biasa kan jadi panjang terus yang bawah ini kalau kasusnya looping nya ganjil jadi ini baris terakhir untuk unroll nya oke kemudian contoh ada MIPS ini silahkan dibaca sendiri jumlah format instruksnya ada 3 kemudian ini pipeline nya kemudian lanjut ke MIPS R4000 kemudian contoh yang lain ada spark dari sun mikrosystem ini register nya ada banyak ada sampai 135 register kemudian nah ini contoh window nya yang bisa overlap yang in dengan out ini bisa overlap ini kemudian ini format instruksi ada 5 6 kemudian ini kontroversi RSC dan CSE contoh CSE intel contoh RSC ARM itu saja oke sebenarnya enggak semuanya murni ya jadi yang ARM itu RSC kebanyakan cuma dia ada beberapa instruksi yang CSE gitu yang intel juga sama secara umum secara umum CSE tapi setelah masuk ke micro instruction jadi RSC dipecah lagi oke itu saja untuk kuliah hari ini maaf karena waktu saya terbatas jadi singkat saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Reggatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh